Di tengah pandemi corona, sejumlah panitia penyembelian hewan kurban pada Iduladha 1441 Hijriah merubah pola pendistribusian daging kurban. Satu di antaranya, seperti yang dilakukan oleh panitia kurban di Pondok Pesantren Haruniah, Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontenak Timur ini. 18 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang disembeli, dagingnya langsung dikemas, di dalam kantong menjadi sebanyak 1.800 kantong. Kemudian dibagikan tak lagi dengan cara mengantri, namun diantar langsung ke rumah-rumah warga yang layak menerima atau mustahik. Hal itu dilakukan guna mencegah kerumunan warga agar terhindar dari penularan COVID-19, sebagaimana yang dianjurkan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Semua penerima sekitar 1.800 kantong. Proses pembagian, kita disini menerapkan para panitia, panitia yang mengantar ke rumah-rumah warga. Jadi kita tidak mengadakan kupon. Ya, kita memang dari dulu mau menerapkan ini, karena berdasar pengalaman yang kita ada, kalau kita pakai kupon, panitia itu tidak bisa kerja, karena ditunggu sama penerima itu. Proses pengotongan itu tidak melibatkan orang luar, semua panitia yang bekerja. Maulidpon TV memberi tekan.